Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel aku Kali ini aku mau nge-review bio oil Tapi untuk sebelumnya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Jangan lupa klik lonceng notifikasinya juga ya Kali ini aku mau nge-review bio oil dry skin gel Tapi sebelum masuk ke reviewnya Disini aku mau cerita sedikit bagaimana awal mulanya aku tau Tentang bio oil Sebelumnya, sekitar 2 tahun lalu Itu aku punya berat badan yang meningkat dengan cepat Atau perubahan berat badan yang meningkat secara drastis Dengan perubahan berat badan aku yang meningkat secara drastis Disitu timbul stretch mark di beberapa bagian tubuh aku Terutama di sekitaran paha dan juga disini, di dekat ketian ini Jadi untuk yang belum tau stretch mark Stretch mark itu adalah gurat peregangan yang timbul di kulit Atau garis merah yang timbul di kulit Dikarenakan kita memiliki berat badan yang naik secara drastis Atau perubahan berat badan yang meningkat dengan cepat Jadi dengan berat badan yang naik secara drastis Lapisan kulit tengah kita itu menipis Sehingga lapisan dalam kulitnya itu muncul ke permukaan Tapi nggak hanya untuk yang punya perubahan berat badan secara drastis aja Untuk ibu hamil juga biasanya mengalami yang namanya stretch mark di bagian perutnya Nah dari situ aku mulai googling dan juga aku cari review-review di youtube Kira-kira produk apa yang bisa mengurangi stretch mark yang ada di tubuh aku Nah mulai dari situ aku kenal yang namanya bio oil Untuk bio oil yang aku pakai pada saat itu Yang teksturnya cair Itu aku nyobain yang ukuran paling kecil kalau nggak salah 25 mili Itu aku beli sekitar harganya itu sekitar 60 ribu rupiah Dari situ aku mulai pakai secara rutin dan juga teratur Dan ternyata terbukti bahwa stretch marknya itu berkurang atau tersamarkan Nah tapi disini yang mau aku bahas adalah Bio oil dry skin gel atau bio oil gel kulit kering Dari namanya aja pastinya kita udah tau dong Bio oil ini diformulasikan khusus untuk permasalahan kulit kering Untuk packagingnya seperti ini ya teman-teman Aku mau bacain keterangan yang ada disini Untuk keterangannya aplikasikan sejumlah kecil pada kulit kering sesuai kebutuhan Gunakan lebih sedikit dibandingkan jika anda menggunakan krim Cocok untuk kulit sensitif dan non-comedogenic Maksudnya non-comedogenic itu tidak menyumbat pori-pori ya teman-teman Jadi ini sebenarnya udah aku buka Tapi sebelum dibuka ini disini di bagian sini ada segelnya Nah untuk produknya kayak gini Warnanya lucu banget nggak sih? Disini aku mau bacain aja isi kandungan dari bio oil ini Nah jadi bio oil ini punya 3 kandungan penting untuk menjaga hidrasi dan juga kelembapan kulit Yang pertama adalah oklusif Oklusif berfungsi mengunci kelembapan kulit dengan mencegah penguapan kadar air kulit Lalu yang kedua adalah emollient Emollient ini berfungsi melembapkan dengan mengisi celah antara sel kulit yang kosong Dan juga humectant Humectant ini menarik kadar air yang ada di udara ke kulit untuk menghidrasi Sekarang masuk ke teksturnya Jadi seperti yang kalian lihat disini ini teksturnya gel ya teman-teman Karena gel ini mengandung 87% oil Jadi kita cukup pakai sedikit aja Cuma setitik aja Ini udah bisa memberikan kelembapan secara maksimal Kalian bisa lihat Tadi aku ambilnya dikit banget tapi udah bisa pakai sepunggung tangan Nah ini kalian bisa bandingin Ini aku yang udah pakai dan ini aku yang nggak pakai bio oil Kelihatan lebih lembab ya teman-teman Jadi yang menariknya dari bio oil dry skin gel ini Ini kan teksturnya gel ya teman-teman Jadi pada saat kita aplikasikan itu produknya langsung lumer gitu Langsung jadi oil dan diratain itu jadi kayak udah pakai banyak banget Awalnya aku pikir karena produk ini gel Setelah kita aplikasiin itu terasa lengket Tapi bio oil dry skin gel ini nggak lengket sama sekali Malah disini ngelembapin banget Ketika kita ngeaplikasiin produk ini Ini tuh terasa hangat gitu pada saat diaplikasiin Ada efek-efek hangatnya Dan untuk aromanya Ini aroma lavender Jadi menenangkan banget Wanginya juga nggak mengganggu gitu Bio oil ini bisa digunakan untuk badan dan juga wajah Waktu itu aku pernah pakai di seluruh wajah aku Karena kan untuk jenis kulit wajah aku ini normal cenderung kering Waktu itu aku pernah coba pakai ke seluruh wajah Tapi kayaknya nggak cocok karena kulit wajah aku itu jadi kusam gitu Nah jadi aku pakaiin bio oil ini untuk wajah Kalau ada bagian-bagian wajah aku ini yang kering aja Jadi misalnya di bagian sini kering Cuma aku pakai di bagian sini aja Jadi nggak aku pakai ke seluruh wajah sebagai skincare Tapi kulit masing-masing orang itu kan berbeda-beda Nggak cocok di kulit aku Belum tentu nggak cocok di kulit kalian Menurut aku bio oil dry skin gel ini hemat banget Karena kita pakai sedikit aja Ini udah memberikan kelembapan yang maksimal Jadi produknya ini tuh udah lumer gitu dan menghasilkan banyak minyak Untuk kalian yang suka traveling Aku rasa ini cocok banget Ukuran 50ml ini untuk kalian bawa pada saat traveling Mungkin karena perubahan cuaca nanti akan bikin kulit kalian itu kering Nah ini cocok banget untuk dibawa traveling Oke guys jadi segitu dulu review dari aku Kalau ada informasi tambahan dari kalian Kalian bisa tuangkan melalui komentar di bawah Terima kasih untuk yang udah nonton video aku Untuk yang belum subscribe channel aku Subscribe sekarang juga ya Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Formulasikan khusus untuk perm... Like den... Lati... Lati... selamat menikmati